Intro Hai 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 Sobat PSJ bersama saya Dinda Elvira Kita akan melihat bagaimana kemeriahan dari opening ceremony Indonesian Tourism Go Pro Series 2023 Nah event ini akan diadakan sepanjang tahun 2023 dengan 4 pulau yang ada di Indonesia Dan yang paling meriahnya lagi series ini akan disegelar di 30 lapangan yang tersebar di 4 pulau yang tadi saya sebutkan Nah mau lihat keseruan acara opening ceremony ini yuk ikutin Nah ini ada salah satu juga peserta yang akan bertanding di Indonesian Tourism Go Pro Series 2023 Yap ayo silahkan mas mas diperkenalkan nama dan juga profesi Nama saya Bradley Taslim profesi saya pemain golf profesional di Indonesia Minggu depan ada pertandingan dari Indonesian Tourism Go Pro Series 2023 Udah menantikan gak sih? Oh banget dong setiap minggu setiap hari Apalagi ini kan diadakan jadi apa ya sebuah fresh gitu yang sesuatu yang fresh karena 30 series Betul 30 lapangan bisa jalan-jalan gitu kan tidak hanya biasa di Jakarta aja 3 game gitu kan biasanya Iya Gimana komentar soal itu? Iya looking forward ya pastinya kita jadi latihannya jauh lebih sering juga Iya kan yang sebelumnya kita cuman menantikan 8 pertandingan per tahunnya Sekarang udah berapa kali lipat itu 3 kali lipat lebih ya 3 Lebih lebih Jadi ya very very excited ya Oh oke Target juara? Oh iya pasti Tenang pasti Oke Nah ini kan bisa disampaikan gitu sebagai salah satu atlet dan pro atlet lah kita bilang Apakah ada pesan yang ingin mas sampaikan ke penonton? Atau mungkin bagi mereka yang belum pernah menonton Terus bisa kamu ajak bahwa ini golf tuh seru loh Iya Sebenernya sebelum diminta tolong untuk ajak penonton Saya sudah banyak minta semua apalagi yang rekan-rekan Pemain-pemain yang rekreasional Karena kita setiap hari juga sering di lapangan golf Jadi pasti banyak kenalan yang sebenernya mereka juga gak kebayang gitu ya Gak kebayang seperti apa sih karena main golf Jadi karena ada banyak dan lokasinya juga ada banyak seperti yang tadi disebutkan Jadi jauh bisa lebih accessible Iya kan? Jadi mereka juga bisa tahu seperti apa sih kalau kita tanding itu Oh jadi secara tidak langsung sebagai atlet juga bisa mengedukasi Itu kan bahwa seperti ini loh golf yang profesional gitu Iya Yang biasa dilakukan di turnamen-turnamen Mulai dari nasional sampai internasional gitu Iya Amu saya yang sangat spesial karena sebagai promotor Dari Turnamen Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023 Halo Ya gimana nih Pak Andri Ini kan selaku promotor gitu kan kita bilang Betul saya selaku promotor Iya Apa harapannya setelah apa ya kita bisa bilang liburnya event turnamen golf khususnya di kancah nasional gitu Dan ini diadakan dengan sebuah gebrakan baru 30 series gitu dilakukan dalam sepanjang tahun Apa harapannya kira-kira? Harapannya pasti kita mau golf di Indonesia maju Kita juga berharap yang muda-mudanya terus ada pemain baru gitu Jadi mereka bisa melihat dengan banyaknya kompetisi yang kita lakukan di tahun ini Dan juga nanti bisa jadi ada jenjang karirnya untuk para pemain golf pastinya Nah kira-kira sebagai penyelenggara apa yang ingin anda sampaikan untuk masyarakat ataupun apa ya Mungkin bagi para masyarakat yang memang bukan penikmat atau baru menikmati golf gitu Apa yang ingin anda sampaikan dengan terselenggarakannya event ini? Mungkin dengan konsep yang kita punya karena kita menggabungkan antara turisme dan golf Harapannya bisa orang berpikir kalau wisata itu tidak hanya dengan jalan-jalan tapi sambil bermain golf juga bisa Sambil menikmati turnamen olahraga Betul, betul sekali Baik, terakhir nih Pak Izin Iya Dua kata untuk Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023 Luar biasa Wah baik, terima kasih banyak semoga sukses acaranya Terima kasih banyak Silahkan Pak Wow Halo Sobat PSG TV saat ini saya sedang bersama Pak Panca selaku chairman dari PT Indonesia Penjasa Pratama Yang juga menjadi promotor dari Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023 Halo Pak Selamat sore Ya gimana Pak untuk antusiasme opening ceremony dari Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023 ini yang akan tiba di tahun ini? Ya ini rencana sebenarnya rencana dari tahun 2020 tapi waktu itu kita terhambat sama Covid jadi baru tahun ini bisa diselenggarakan dan mudah-mudahan ini menjadi jenjang karir bagi para atlet golf nasional di Indonesia Oke Dengan diadakan 30 series gitu yang akan 30 series yang diadakan di sepanjang tahun 2023 dengan tersebar di 4 pulau gitu Kiranya apa selain untuk memfasilitasi para pegolf juga membina prestasi para pegolf mungkin kan ada cerita soal bahwa kita mau memberikan keindahan yang ada tersebar di Indonesia gitu Harapannya seperti apa? Oke jadi saya harap series golf ini bisa juga menunjukkan wisata di Indonesia ya jadi saya berharap juga ke depan banyak orang-orang yang mau bikin lapangan golf jadi nggak sekedar hanya di 4 pulau itu gitu Ya mudah-mudahan kita harapkan dalam perjalanan waktunya nanti akan ada lapangan-lapan golf baru yang tentunya bisa juga membangun wisata di daerah masing-masing gitu itu itu harapannya gitu Juga memfasilitasi para pegolf tentunya ya Iya tentunya itu Sedikit lagi dua kata untuk Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023 Let's up rising the journey Terima kasih Salam sejahtera untuk kita semua Selamat malam para hadirin sekalian bapak-bapak ibu-ibu sekalian perkenalkan Nama saya Sehan Firs Senang sekali rasanya Berada di bagian acara pada malam hari ini yang luar biasa Tentunya di Indonesia Tourism Golf Pro Series Boleh minta tepuk tangannya sekalian Terima kasih Selanjutnya saya ucapkan selamat malam dan selamat datang Kepada yang kami hormati Yang pertama ada Ketua Umum PGATI Bapak Agus Triyono Selamat malam Bapak Selanjutnya selamat malam dan selamat datang Cermin Turnamen IT GPS Bapak Muhammad Prapanca Selamat malam Selanjutnya Promotor Turnamen IT GPS Selamat malam dan selamat datang Bapak Adrian Syah Akbar Selamat malam Selanjutnya Ketua Umum PGI Bapak Iyapto S. Suyo Sumarno Selamat malam dan selamat datang Bapak Selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan selamat malam Kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo Selamat malam dan selamat datang kepada staf ahli bidang inovasi dan kreatif Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia Bapak Restok Krishna Kusuma Dan selamat malam dan selamat datang kepada rekan-rekan atlet dan professional golf Indonesia Tentunya selamat malam juga kepada tamu undangan yang kami hormati Acara selanjutnya Langsung saja kami persilahkan Bapak Bapak Ibu Ibu sekalian untuk menikmati Hidangan satap malam yang telah kami sediakan Sambil diiringi iringan musik dari Ghost Band Terima kasih Terima kasih Terima kasih And I want you here with me From tonight until the end of time You should know everywhere I go Always on my mind, in my heart In my soul, baby You're the meaning in my life You're the inspiration You bring feeling to my life You're the inspiration I wanna have you near me I wanna have you hear me say No one needs you, but I need you And I know, and I know it's plain to see So in love when we're together Now I know what I need to be with me From tonight until the end of time You should know everywhere I go Always on my mind, in my heart My soul, the meaning in my life You're the inspiration You bring feeling to my life You're the inspiration I wanna have you near me I wanna have you hear me say Yeah No one needs you more tonight Need you more tonight I wanna have you near me I wanna have you hear me say No one needs you, but I know it's plain to see No one needs you, but I know it's plain to see You're the meaning in my life You're the meaning in my life You're the inspiration 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 When you love somebody To the end of time Ooh, when I love somebody He's on my mind Oh, and I've been love somebody Always on my mind Ooh, lonely world He took the midnight train Going joy Just a small town girl Living in a lonely world He took the midnight train Going anywhere To just a city He's on my mind Born and risen to Detroit He took the midnight train Going anywhere He took the midnight train Kerjasama dan kolaborasi melalui promotor sangat dibutuhkan karena ini sebuah terobosan sehingga kapan lagi kita akan lakukan kalau menunggu saya kira sudah waktunya sangat terbatas sementara itu pemain-pemain kita juga membutuhkan turnamen yang rutin dan berkesinambungan, saya kira demikian terima kasih Pak Gus Pak Panca, boleh di elaborasi lagi? jadi sebenarnya ini rencana yang tertunda saya sudah bicara dengan PGTI dari tahun 2019 saat itu dengan ketua sebelumnya Pak Irwan kita sudah cukup matang saat itu diskusinya, tapi covid menerpa ya, jadi kita harus menunggu dan tahun ini setelah kita lihat situasi secara umum akhirnya kita coba jalankan kembali, emang semangatnya ini adalah untuk membangun jenjang karir yang jelas di industri di cabang olahraga golf Indonesia ya saya berharap ke depan bisa menancapkan kaki walaupun mungkin baru tahap awal tapi mudah-mudahan dari segala macam lapisan dan kita berharap dengan acaranya ada acara ini itu bisa menancapkan kaki walaupun mungkin baru tahap awal tapi mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi dan ini untuk menjadi jenjang karir para apa namanya calon-calon atlet golf ya dari muda sampai dia junior amatir sampai terus sampai dia berubah menjadi pro sehingga mereka punya kepastian karir di Indonesia ya levelnya level nasional berharap dengan jumlah turnamen yang cukup banyak ini mereka jadi terlatih stamina-nya skill-nya dan apa namanya intelligence-nya dalam sport science-nya itu bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional ya mudah-mudahan lah ini semua bisa jalan dengan baik mungkin dari itu Pak Ilon terima kasih jadi acara ini kita coba mengemas selain golf kita tampilkan juga pariwisatanya makanya kenapa kita melakukan ini di 4 pulau di Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi dan Bali nah kita juga melihat Indonesia itu kan alami sangat bagus sangat indah kenapa gak kita kemas dengan permainan golf yang kita punya supaya dilihat juga dari pemain-pemain di luar negeri tidak hanya di Indonesia jadi bisa dikenal di tahap internasional orang lebih seperti itu Pak tadi sempat di mention bahwa akan ada di 5 pulau ada banyak lapangan boleh spesifik berapa jumlah turun di 22 tiga nanti jumlah serisnya ada 30 dalam 1 tahun gitu jadi emang diharapkan para atlet ini benar-benar harus siap konsentrasi jaga fisik untuk bisa apa namanya menjadi yang terbaik di Indonesia gitu ya mudah-mudahan dan kita berharap apa namanya bisa apa namanya membangkitkan turisme juga di Indonesia dengan acara ini gitu kira-kira kolaborasi apa Pak nanti dengan stakeholder di pariwisata itu kerjasamanya akan seperti apa ya ini sampai hari ini kita baru menseremonialkan dulu gitu jadi kita mengundang para stakeholder olahraga golop di Indonesia dan tentunya juga melibatkan kementerian pariwisata berharap dari acara yang kita buat ini itu nanti membangkitkan ekonomi sekitarnya di tempat dimana lapangan golop itu ada gitu dan mungkin nanti ya kreativitas akan nimbul sendiri kan gitu ya pada saat melihat ini jalan-jalan terus ya mungkin dari apa namanya penduduk setempat melihat apa namanya kreativitasnya dia bisa sumbang apa aja kita gak tahu juga gitu tapi ya sebaiknya kita mencoba melangkah untuk Pak Agus Pak Agus untuk turnamen pertama di Gadinga Raya kan cukup sukses Pak terus nanti berikutnya ada di Jaba BK kira-kira nanti setelah di Jaba BK atau di Jaba BK itu kira-kira ada berapa jumlah pemain Pak yang sudah konfirmasi jadi untuk bulan Mei itu ada tiga turnamen Jaba BK Pondok Cabe dan BSD itu sudah kita sebar secara apa namanya informal waktu itu pendaftaran sudah dimulai memang untuk yang di Jaba BK sampai terakhir masih sekitar 60-an kalau di Pondok Cabe sudah 74 sekian gitu PSD mungkin masih nanti akan disusulkan gitu oke ada teman-teman yang mau bertanya selamat selamat malam bapak-bapak saya Siska dari Majalah Golf One Pak saya mengapresiasi sekali ini sebuah kejutan yang besar untuk Golf Indonesia kayaknya 21 atau 2 bulan lalu saya baru tanya Pak Agus Pak Agus ada berapa banyak turnamen kita kayaknya kayak tahun lalu ya Pak ya Bapak bilang aduh belum nih masih lobby-lobby gitu lah nah jadi ini surprise banget dan kita happy banget Pak apresiasi sekali untuk bapak-bapak semua nah pertanyaan saya selama ini PGE Tour Indonesia cukup sulit mencari sponsor Pak untuk mendukung turnamen ini tapi bapak-bapak ternyata bisa di tahun ini buat kejutan 30 turnamen sekalian gitu boleh tahu Pak apa sih sebetulnya apa ya alasannya gitu Bapak mau mensponsori turnamen Golf Pro di Indonesia gitu Pak nah kemudian untuk Pak Agus ini akan apa ya ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi atlet gitu tapi juga mungkin atletnya akan kaget gak sih Pak kira-kira langsung ikut 30 turnamen gitu nah terus apakah jumlah atlet Pro juga jadi bertambah banyak atau gimana gitu boleh dijelaskan Pak terima kasih jadi kenapa kita mau menjalankan turnamen ini sebenarnya kita mau supaya ada jenjang karir untuk para pemain Golf di Indonesia nah semangatnya itu memajukan olahraga di Indonesia dan juga pastinya kita berharap ada pemain-pemain yang barunya setiap tahunnya terus bertambah kurang lebih dari saya seperti itu Bu ya terima kasih Siska memang benar bahwa mungkin saja pemain-pemain kita juga cukup kaget tetapi sesuatu yang muncul itu harus dijalankan nanti setelah berjalan pasti ada evaluasi tetapi karena ini semua kebutuhan pemain saya kira pemain sangat antusias dan sangat bangga dengan adanya turnamen yang rutin ini saya kira itu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya dari media konten bandar golf yang selama ini kita selalu mengikuti perkembangan golf kalau kemarin partai politik lebaran Bumega ngumumin calon presidennya ini Pak Agus ngumumin Indonesia Tourism Golf Pro Series 2023 kita berikan tumpuk tangan yang meriah ini puasa yang sudah kita tunggu-tunggu baik media maupun juga para atlet tentunya para atlet Pak Agus Bapak yang selama ini mungkin merasakan kapan itu turnamennya kapan turnamennya nah pertanyaan saya jumlah hadiah yang diberikan untuk pemain pro itu pastinya adalah jumlah uang yang akan diberikan setiap turnamen kan ada kurang lebih ini ada 30 setiap turnamennya apakah itu fix sama atau ada perbedaan jumlah uang yang akan diberikan untuk hadiah kepada pemain pro di Indonesian Tourism Golf Pro Series ini yang kedua apakah ini hanya memang untuk pro karena barusan kita lihat ada ketua umum PGI yang hadir apakah ada slot juga untuk pemain amatir karena PGI yang kita tahu adalah mewadahi untuk amatir apakah ini ada kolaborasinya supaya tim atau player-player amatir ini juga punya jam terbang untuk bisa bergabung nah itu pertanyaan kami berapakah slot yang akan diberikan kepada pemain amatir apabila itu diberikan jadi saya rasa sekali lagi kami juga tim media sangat mendukung dan itu juga pertanyaan Siska tadi Pak sudah siap belum player-nya tapi karena ada ke Makassar ada ke beberapa kota di luar kota yang pastinya mereka juga harus mempersiapkan finance untuk bisa mengikuti turnamen ini mudah-mudahan semuanya bisa ada jalannya dan kita doakan semoga ini menjadi jalan yang baik untuk golf Indonesia terima kasih terima kasih pertanyaannya yang pertama tentang price money untuk digading waktu itu price money 300 juta untuk berikutnya itu kita tidak sama rata 300 juta karena kita mesti memperhitungkan untuk yang di luar Jawa jadi di luar Jawa pasti akan lebih besar tetapi untuk di sekitar Jakarta bisa saja lebih rendah dari gading tetapi masih cukup bagus angkanya saya rasa itu yang berikutnya apa tadi jadi turnamen yang kita akan selenggarakan ini tentunya bukan semata-mata untuk golf profesional kita juga mengundang atlet-atlet amatir dari kita masukkan ke dalam daftar pemain amatir untuk juga dan ya stakeholder holder lainnya kita akan apa namanya kita masukkan ke dalam daftar pemain amatir untuk jumlahnya kurang lebih sekitar 20 pemain itu nanti bisa disesuaikan juga animonya bisa lebih banyak kita akan pertimbangkan juga saya kira artis boleh ikut main konten kreator boleh ikut main kalau statusnya masih amatir saya kira bisa join oke terima kasih ada lagi mas Alin mungkin mau nanya mas Alin mau nanya Pak Pak Panca Bapak Bapak saya tadi seperti di interview di awal dua kata yang mencerminkan Indonesia Tourism Go Pro Series dua kata dari saya terima kasih karena saya sebagai yang non pro aja ngerasanya seneng banget jadi teman-teman sekarang latihan jadi kayak ada arahnya tadi juga ada ngobrol banyak sama Mas Bepe katanya pertama ini di 30 nextnya akan makin lebih banyak lagi amin kita harus apresiasi saya sebenarnya tidak lebih ke arah bertanya tapi lebih ke arah mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih event yang seperti ini yang bikin saya masih amatir belum ke pro bawaannya saya pengen jadi pro segera Alhamdulillah kurang lebih itu aja pertanyaannya mungkin ini bakal berlangsung terus-menerus kan Pak Insya Allah terima kasih Pak masih ada masih ada bertanya masih ya Bapak-Bapak selamat malam saya Raka dari Govinsal mungkin pertanyaan ini saya tujukan ke Pak Agus ya terkait dengan eligibilitas untuk pesertanya itu bagaimana Pak maksudnya apakah hanya ditujukan untuk profesional itu yang statusnya seperti apa yang bisa mengikuti Indonesia Tourism Gov Pro Series ini kemudian terkait dengan eligibilitas lagi untuk yang GIT dalam hal ini terima kasih itu aja terima kasih serahkan spotnya itu sesuai rekomendasi PGI ataukah memang ada persyaratan yang dipatok oleh PGIT dalam hal ini terima kasih itu aja terima kasih untuk yang kedua saya rasa amatirnya itu utamanya amatir yang menjadi anggota atlet golf nasional itu yang kita utamakan mungkin nanti kalau di luar kota ada dari provinsi itu kita juga akan masukkan di samping itu saya kira juga ada pemain-pemain mungkin masih junior tetapi sudah berumur 14 tahun ke atas itu juga akan kita akomodasi kemudian yang untuk profesional saya kira seperti biasa kita mempunyai order of Mary mungkin masih bisa kita tampong juga saya rasa itu berarti dengan kata lain tur juga ada nanti kekurangannya atau pemain-pemain yang lainnya mungkin masih bisa kita tampong juga saya rasa itu berarti dengan kata lain katakanlah pemain senior yang belum termasuk di order of Mary ketika salah satunya mundur mereka bisa masuk kalau slotnya masih ada saya kira masih bisa kita terima tetapi kalau nanti slot sudah kita batasi kita akan menggunakan yang kriteria tadi terima kasih pak oke terima kasih teman-teman selesai sesi peskone hari ini silahkan terima kasih semuanya bagus dan pak teman-teman untuk menikmati sajian makan malam selamat menikmati selamat menikmati hai sobat PSJ nah sekarang nih aku datang tamu spesial ya halo sobat PSJ oke sobat PSJ gak perlu dikenalin udah kenal halo saya Gading Martin ini gue ke karokean ya oh iya macam-macam karokean ya gak apa-apa lah ini kan sebagai brand ambasador untuk event Indonesia Tourism Golf Pro Series gitu kan nah kira-kira kalau misalkan nanti disuruh milih dari 30 series gitu kan kira-kira mau pilih lapangan yang dimana aduh pinginnya sih semuanya kalau bisa semuanya cuma ada beberapa kan lapangan favorit ya maksudnya di Indonesia banyak lapangan keren-keren tapi yang yang saya udah cobain kan mungkin hanya baru Bali aja Bali ada di Batam juga jadi tergantung nanti pas bisanya dimana sebisa mungkin sih sebanyak-banyaknya lapangan aku pengen datang gitu tapi yang pertama kalau di Jakarta udah pasti mudah-mudahan bisa karena saya tinggal di Jakarta tapi kalau begitu yang di luar-luar kota nanti kita cari tanggal yang bisa tapi pingin nyobain yang di Borobudur pingin pangkal pilang pingin banyak oke pokoknya iya banyak pokoknya sebisa mungkin nyobain lapangan di Indonesia oke buat promotor Indonesian tourism ini request ya dari brand ambassador tiket dua aja dua aja oke nah mas Gading sebagai orang Indonesia gitu akhirnya kan kita punya turnamen yang bisa bilang ini sekelas nasional gitu kan dan juga bisa mungkin akan bersaing dengan turnamen yang di skala internasional dengan apa para-para atlet yang kita punya gitu nah pendapatnya gimana seneng banget dan memang harusnya memang lebih sering lagi gitu ya turnamen-turnamen kompetisi-kompetisi golf yang ada di Indonesia karena dengan adanya semakin banyaknya kompetisi atletnya juga semakin sehat olahraga industri juga jalan selain juga memang industri golfnya jalan pariwisatanya juga jalan jadi ini ini saling support ya olahraganya dan pariwisatanya juga saling support harus ya harus kalau misalnya olahraganya mau maju kompetisinya harus banyak harus maju juga gitu jadi ya kalau misalnya kita mungkin punya atlet-atlet pro atau mungkin dari junior yang udah baik tapi mungkin di kancah Asia Tenggara sendiri mungkin masih kalah dengan beberapa negara-negara yang sudah lebih luan gitu dan kita bisa mulai dengan adanya kompetisi-kompetisi nasional seperti ini oke baik terakhir nih dua kata untuk Indonesia Tourism Golf Pro Series 2023 solid banget mantap terima kasih semoga terwujudkan 30 lapangan amin pokoknya kita sama-sama sukseskan ini dia Indonesia Tourism Golf Pro Series 2023 di Indonesia thank you terima kasih silahkan wow itu dia sambutan dari brand ambasadornya langsung telah kami undang untuk hadir di opening ceremony Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023 adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo silahkan halo halo bapak atau mas 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 aja karena masih muda ya baik mas Dito nih terima kasih sudah hadir sama-sama mbak menyempatkan untuk melihat opening ceremony jadi sedikit aja pertanyaan ya dengan apa ya terhelatnya oke boleh katanya disuruh geser biar semuanya masuk in frame ya semuanya in frame oke sedikit ya jadi dengan terhelatnya Indonesian Tourism Golf Pro Series gitu kira-kira mas Dito sendiri melihat golf di kalangan anak muda dan masyarakat tuh seperti apa? ya memang sejak adanya tragedi pandemi Covid kita bisa melihat penggala usia dan juga segala lapisan sudah mulai bermain golf walaupun ya bisa lihat dari apa namanya skala tingkat pemainnya itu sudah tidak menengah ke atas lagi tapi udah segala usia dan juga segala lapisan sudah mulai bermain golf walaupun ya golfnya di lapangannya beda-beda ya kalau di Pondok Indah ini kan sangat mahal tapi di yang lain bisa jadi ini dengan arti potensi dari olahraga golf ini menanjak dan event seperti PGA Tour Indonesia ini sangat diperlukan karena kan ini bisa menampung dari semangat atlet-atlet pro Indonesia ini untuk melatih kompetisinya oke atlet itu semua itu sangat ditentukan dengan event-event dan juga kompetisi yang diadakan dan ini adalah salah satu wadah yang tepat karena satu-satunya untuk pro ya oke terakhir nih mas izin dua kata untuk Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023 iya dua kata sukses dan masif mantap terima kasih silahkan tepuk tangan baik terima kasih silahkan untuk menikmati acara di dalam itu dia sambutan langsung dari Menteri Pemuda dan Olahraga yang kemarin baru saja dilantik dan beliau juga mengatakan bahwa ini Indonesian Tourism Golf Pro Series menjadi salah satu wadah yang tepat untuk menjaring dan mewadahi atlet khususnya atlet muda di Indonesia sendiri nah jadi sekarang kita akan langsung untuk melihat bagaimana keadaan di dalam karena acara akan dimulai ketika Bapak Dito hadir di dalam acara silahkan sekali lagi selamat malam dan selamat datang saya ucapkan kepada Menteri Pemuda Olahraga Bapak Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo selamat malam dan selamat datang Bapak selanjutnya kita akan memulai acara kita pada malam hari ini para hadirin sekalian dipersilakan untuk berdiri karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya selamat malam dan selamat datang Bapak selamat malam dan selamat datang Bapak selamat malam dan selamat datang Bapak selamat datang Bapak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.